Intro Welcome back to update Guys sebelumnya Greta mengucapkan selamat hari pahlawan 10 November 2015 Dan terima kasih untuk seluruh pahlawan Indonesia atas kegigihannya untuk mempertahankan martabat bangsa People terkait dengan hari pahlawan nih Baru-baru ini wakil wali kota Bekasi dan masyarakat melakukan gue santai Menyusuri unsur-unsur bersejarah dan unsur-unsur kepahlawanan pastinya Dan ini pastinya seru banget nih Pemirsa penasaran kan? Langsung kita lihat aja berikut liputannya Merdeka! Yes! Enjoy banget ya Goweser Bekasi ini Nah, dalam rangka menyambut hari pahlawan yang jatuh pada 10 November kemarin Wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaiku bersama dengan 15 komunitas sepeda Bekasi Melakukan napaktilas situs-situs dan peninggalan sejarah yang ada di kota Bekasi Baik kota maupun kabupaten Bekasi Tak kurang dari 300 Goweser dari berbagai kalangan larut dalam keseruan dan khidmatnya Napaktilas jejak pahlawan perjuangan di kota ini Rutan napaktilas pahlawan ini dimulai dari gedung Pemkot Bekasi Kemudian dilanjutkan menuju Taman Makam Pahlawan Bulak Kapal Bekasi Setelahnya, rombongan Goweser dan sang wakil wali kota Ahmad Syaiku Menyempatkan berkunjung ke gedung Joang 45 Tambun Kabupaten Bekasi Dan kembali ke titik kota Bekasi di Masjid Agung Al-Barkah Gedung Joang 45 sendiri adalah saksi bisu perjuangan rakyat Bekasi saat revolusi fisik Kala itu, daerah Tambun dan Cibarusa menjadi pusat kekuatan pasukan Republik Indonesia Akibat serangan bertubi-tubi, pertahanan pasukan Belanda di Bekasi sering ditinggalkan Mereka kemudian memusatkan diri ke daerah Klender, Jakarta Timur Sebaliknya, para pejuang Indonesia menjadikan gedung Joang 45 ini Sebagai benteng di front pertahanan Bekasi, Jakarta Selamat hari pahlawan guys Semangat kreatif berkarya Pantang narkoba Di sini rumah bagi jiwa raga Hati kita semangat Event kali ini adalah kita dalam rangka hari pahlawan Dimana kita sama-sama tahu 10 November adalah hari pahlawan Dalam rangka itu kita ingin mengenalkan kepada seluruh komunitas GOES di kota Bekasi ini Bagaimana situs-situs bersejarah yang ada di kota Bekasi dan kabupaten Bekasi Oleh karena dengan GOES kali ini banyak ditugas oleh komunitas Kita ingin kenalkan dan kita ingin semangat patriotisme dari para pahlawan ini kembali kita lanjutkan Sehingga ini menjadi modal dasar untuk membangun kota Bekasi yang lebih baik Jadi dari kita melihat komunitas-komunitas yang hadir Alhamdulillah ini apresiasi sekali Ada sekitar 15 komunitas yang tadi sudah terdaftar dengan jumlah keseluruhan sekitar 300 orang Jadi ini menjadi modal bagi isi nanti untuk juga mengembangkan komunitas-komunitas ini ke sepeda profesional Tapi untuk kedepannya saya akan upayakan bahwa dari Pemkot ini kita akan melalui Dinas For Good Park Bahwa ini menjadi event tahunan yang kiranya bisa menyemarakan dan membangkitkan kota Bekasi Untuk lebih menyemangati tadi nilai-nilai patriotisme para pejuang yang sudah mendahului kita Insya Allah kita akan banyak melakukan event termasuk yang kemarin sudah kita lalui adalah event di Jalur Jati Asih Nah ini salah satu event yang mungkin akan terus kita lakukan Makanya melalui isi nanti bersama dengan komunitas yang tergabung di dalamnya Kita akan buat event tahunan, kalender tahunan bersepeda sehingga akan jelas Kita akan ramaikan baik itu yang sifatnya fun baik ataupun yang profesional Kaitan dengan mencari bakat-bakat atlet yang ada Memang kebetulan isi juga baru terbentuk ya Karena sebelumnya memang tidak ada isi, tidak ada wadah ikatan sport sepeda Indonesia Tapi Alhamdulillah kemarin beberapa bulan yang lalu Di kota Bekasi sudah terbentuk isi kota Bekasi Dan kepengurusannya insya Allah Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota Beliau juga sebagai pembina di isi kota Bekasi Nah ini merupakan wadah para pespeda yang ada di kota Bekasi Dan mudah-mudahan ke depan seperti tadi disampaikan Kita akan ada agenda-agenda, akan ada event-event yang memang menjadi Agenda tahunan maupun rencana kerja yang ada di isi kota Bekasi Jalurnya sebenarnya biasa karena sering saya lewati Cuma lokasi-lokasinya saja Ini kan ke tempat-tempat yang bersejarah di Bekasi Saya itu belum begitu tahu tentang tempat bersejarah di Bekasi Jadi menarik buat saya Acaranya selanjutnya lebih banyak lagi Tadi kan cuma tiga dan tempat lokasinya Kurang informasinya kurang mungkin karena kebanyak orang juga kali ya Mungkin acaranya lebih interaktif lagi Dan lebih ada acara-acara musiknya kali ya biar lebih seru Kalau menurut saya sih acaranya fun ya Karena kita memperkenalkan situs-situs kebudayaan yang ada di Bekasi Yaitu mempererat lagi antara warga dan komunitas-komunitas bersama wakil wali kota kita Jadi intinya ya silaturami lah gitu Goesnya fun Kalau router-routennya biasa jalur-jalur yang kita lewati setiap pagi gitu Kalau kita dapat info dan segala macam itu dari Istilahnya dari info-info WA dari teman-teman dari komunitas kita Gitu aja I know I took the path that you would never want for me I gave you hell through all the years So why I bid my life I bid my life I bid my life on you Why I bid my life I bid my life I bid my life on you Ya bener banget semangat kreasi pantang narkoba itu merupakan salah satu musuh yang harus kita perangin Dan salah satunya lagi nih yang mungkin udah gak asing lagi yaitu korupsi itu harus kita perangin banget Oke pemirsa sajian gue santai tadi merupakan sajian terakhir di episode kali ini Dan gue bakal balik lagi next week tentunya dengan sajian-sajian menarik pilihan lainnya yang gak kalah seru So don't miss your update your every happening geeks info Support your update, support your lifestyle I'm Greta Martini for update Thank you for watching guys See you next week Bye 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 bye